Assalamualaikum, es kelapa muda aneka rasa yang banyak kita jumpai biasanya menggunakan sirup Tapi kali ini aku buat dengan varian rasa yang berbeda dan ini popular banget loh di Thailand Yuk simak resepnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya Untuk bahannya ada air kelapa, 1 buah kelapa ini adalah 800 ml air kelapa Dan sudah aku pisah dengan buah kelapanya, susu kental manis dan juga susu uhati full cream Kemudian aku pakai teh Thailand asli merk Catramo ini yang untuk Thai Tea Kemudian untuk yang Thai Green Tea ini juga sama, merk Catramo, cuma aku beli yang kemasan kecil dan juga bunga telang Untuk gelas pertama gunakan 1 sdm Thai Tea, gelas kedua 1 sdm Green Tea, dan gelas ketiga 1 sdm bunga telang kering Tiap gelas larutkan dengan 50 ml air panas Aduk-aduk sampai larut Nah ini warna sudah mulai pekat, untuk bunga telang ini langsung aja disaring pakai sendok Sedangkan untuk Thai Tea dan Green Tea ini harus menggunakan saringan kain seperti ini Kalau teman-teman jualan, lebih baik buat terlebih dahulu untuk biang Thai Tea dan Green Tea-nya Buat secukupnya aja, dan cara memasak biang Thai Tea dan Green Tea-nya itu bisa dicek di video-video aku sebelumnya Yang resep teh Thailand ya Dan ini menghasilkan 40 ml Green Tea Dan untuk Thai Tea-nya kita saring sama seperti Green Tea ya Setelah diperas, menghasilkan 40 ml Green Tea, 40 ml teh telang, dan 40 ml Thai Tea Selanjutnya aku akan menambahkan susu UHT full cream masing-masing 40 ml per gelasnya Dan ini untuk susu UHT-nya kalian bisa pakai merek apa saja ya Aduk dulu supaya tercampur rata Untuk gelasnya aku menggunakan gelas ukuran 22 os Untuk gelas pertama varian original tambahkan 100 ml air kelapa Untuk gelas kedua varian teh telang atau butterfly pea tambahkan 60 ml air kelapa Gelas ketiga varian Thai Green Tea tambahkan 60 ml air kelapa Gelas keempat varian Thai Tea tambahkan 60 ml air kelapa juga Selanjutnya untuk varian original tambahkan pemanisnya 45 ml susu kental manis Varian Thai Green Tea tambahkan 50 ml susu kental manis Varian Thai Tea tambahkan 50 ml susu kental manis Untuk varian original tambahkan 80 ml susu UHT full cream Varian teh telang tambahkan 40 ml susu UHT full cream Varian Thai Green Tea tambahkan 40 ml susu UHT full cream Varian Thai Tea tambahkan 40 ml susu UHT full cream Aduk supaya semua bahannya tercampur rata Selanjutnya tambahkan es batu sampai penuh Tuang biang teh yang sudah kita racik tadi Ini yang aku tuang adalah Thai Tea Selanjutnya untuk varian Green Tea Dan yang warna biru ini varian teh telang atau butterfly pea Dan terakhir untuk toppingnya bisa tambahkan 2 kelapa atau degan secukupnya saja Es kelapa muda aneka rasa sudah jadi siap untuk disajikan Dan sekarang aku akan coba dulu untuk rasanya Jangan lupa diaduk dulu supaya rasanya tercampur rata Dan untuk rasanya ini enak banget perpaduan air kelapa Dengan Thai Tea ini cocok banget aromanya wangi Manisnya ini sedang kalau kalian suka manis bisa tambahkan susu kental manis sesuai selera Dan berikut adalah kisaran modal es kelapa muda aneka rasa khas Thailand Dan untuk saran harga jual Teman-teman bisa jual di harga Rp 10.000 Itu udah untung 2 kali dari harga modal per kapnya Atau jual sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Terima kasih